assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencoba HPL ini hidroponik aquascape apa itu HPL hidroponik aquascape kita lihat spesifikasi di tokonya oke ini keterangan dari tokonya adresnya ada pada deskripsi saya sudah membeli HPL yang putih dan yang ungu tapi pada saat saya baca keterangan ini yaitu ada efeknya pada mata jadi saya tidak berani untuk membuat videonya jadi saya praktekkan yang warm white saja yang tidak ada efeknya oke penggunaannya ini sebagai pengganti matahari bila kita menanam tanaman di dalam rumah oke lanjut ke praktek sekalian dalam mencoba LED ini saya menggunakan sumber tegangan charger 5V karena masih banyak yang salah atau bertanya terutama cara perhitungannya bila kalian membeli saya sarankan beli headshingnya juga seperti ini dan pastanya disini akan saya coba 3 HPL 1W dengan charger smartphone karena headshingnya saya sudah lama belinya jadi sedikit berkarat saya amplas dahulu agar mudah disolder penampakannya seperti ini bila diamplas ingat sebelum disolder kalian beri pasta agar panas HPL menyerap ke headshingnya penyolderan ini sedikit sulit karena panas solder diserap headshing karena kalian harus gunakan penyepit agar tidak mudah bergerak yakinkan posisi sudah benar perhatikan bila penyolderannya masih sulit seperti ini jangan kalian teruskan berhenti dahulu baru solder kembali dan penyolderannya jangan sampai melebihi 6 detik atau 8 detik usahakan jangan lebih dari 6 detik ini contoh penyolderan yang sempurna sekali langsung mantap dan kalian harus coba dahulu untuk mencoba secara langsung gunakan tegangan antara 2,5 volt sampai 3 volt jangan lebih bila sudah menyala baru kalian lanjutkan pada percobaan kali ini saya menggunakan 26 ohms per 4 volt yang banyak di pasaran dan saya paralel 3 buah kenapa saya paralel nanti di akhir video akan saya terangkan lengkap lalu pasang resistor paralel di HPL bisa di negatif HPL maupun positif HPL saya pasang di positif HPL saja oke hasilnya seperti ini akan saya coba dahulu satu perhatikan besarnya arus ini rupanya kabelnya sedikit jelek memang USB nya sedikit berkarat perhatikan besar arus harusnya berubah-rubah maafkan saya ini kabelnya sedikit jelek rada berkarat USB nya memang kabel data sangat menentukan tapi jangan khawatir ini sudah saya desain agar HPL awet oke agar awet bila kalian ingin memasang lebih dari satu karena kita menggunakan sumber tegangan charger 5 volt jadi kita harus paralel tapi dalam memparalel ini masing-masing HPL kalian harus beli resistor masing-masing seperti ini lalu kalian paralel sesuai kemampuan sumber tentunya disini saya contohkan 3 buah saja yang saya paralel jadi jangan ada pikiran R nya juga diparalel sekali lagi ini desain paling aman lalu saya paralel ke 3 HPL ini oke hasilnya seperti ini sudah saya pasang di kabel data ya nyala dan arus sudah terbaca sekitar 500 mAh dan desain seperti ini berlaku untuk semua HPL 1 Watt bila kalian lihat arusnya sedikit berubah-rubah ini karena kabel datanya yang sedikit berkarat USB nya dan ini sudah saya coba selama 8 jam panas maksimum sekitar 65 derajat celcius jadi aman bro oke akan saya coba dengan powerbank mantap lalu bagaimana perhitungannya oke saya menggunakan whiteboard saja agar lebih jelas saya buat lambangnya dahulu seperti ini lambangnya seperti ini lambangnya ada tanda panahnya menunjukkan LED atau HPL ini anoda ini katoda atau ini positif ini negatif oke sekarang saya buat ingin memasang dengan menggunakan tegangan 5V ini 5V kemudian akan saya pasang LED seperti ini dibutuhkan resistor sebagai pembatas arus baru LED seperti ini oke untuk menghitungnya ini speknya 3 sampai 3,2V 300mA dan agar aman saya menggunakan di tegangan 3,1V 200mA jadi kalian buat satu dahulu oke lalu R nya berapa kita hitung bahasa R tegangan sumber 5 dikurang tegangan HPL saya menggunakan 3,1V dibagi arus yang akan kita gunakan disini 200mm oke segini ini didapat saya hitung dahulu 5 kurang 3,1V dibagi 0,2V didapat 9,5V kom kemudian yang kalian hitung karena ini arusnya cukup besar 200mm kalian harus hitung daya di resistor jadi daya di resistor PR kita menggunakan rumus I kuadrat dikali R jadi sama dengan 200mA kuadrat dikali R 9,5 9,5 dikali 0,2 dikali 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 8 watt jadi kita saya akan menggunakan resistor yang 1,4 setengah yang umum 1,4 watt caranya agar mendapatkan sebesar ini dan mendapatkan bugar ini saya paralel saja cara memparalel dengan nilai yang sama tinggal kalian kali saja misalkan 9,5 agar didapat 0,38 misalkan kalian bisa gunakan 2 piece resistor caranya ini dikali 2 dikali 2 ini didapat 19 ohm jadi kalian cari 19 ohm nah dalam contoh praktek tadi saya menggunakan 3 buah agar aman tidak panas jadi saya paralel 3 buah jadi dayanya total 3 buah per 4 dikali 3 ini 0,75 watt jadi sangat aman untuk digunakan besarnya resistansi yang saya hitung ini kan 9,5 ohm karena ingin kali 3 jadi saya kali 3 9,5 kali 3 mendapat sekitar 28,5 ohm dan yang ada di pasaran nilainya saya gunakan 26 ohm saja seperti contoh praktek tadi kenapa 26 perhitungan ini sudah sangat aman karena saya mengambil di 200 mAh dan tegangan 3,1 oke bro mudah-mudahan kalian paham salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati